Sebuah jembatan penghubung antar dua desa di kecamatan Rangkas Bitung, Ambrol, dihantam banjir. Darah snyal luapan banjir membuat pembatas jembatan dan asfal jembatan terkelupas. Warga memasang tali plastik sebagai pembatas jalan dan itu sangat membahayakan pengendara yang melintas. Inilah detik-detik video amatir warga yang merekam sebuah jembatan di Kinangi Banjir di Lebabantem Senin kemarin. Jembatan penghubung antar desa Narimbang Mulia dan desa Cimangateng tersebut sempat tidak bisa dilalui karena tingginya luapan air sungai. Usai diterjang banjir, asfal jembatan terkelupas dan pembatas jembatan ikut Ambrol. Saat ini jembatan sudah bisa dilalui oleh warga. Warga hanya memberikan tali plastik di sepanjang jembatan tersebut sebagai pembatas jalan. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan pengendara bermotor karena dikhawatirkan bisa jatuh ke dalam sungai. Waktu kapan ini Ambrolnya? Ambrolnya kemarin hujan besar ya? Mungkin besar. Jadi kita berita itu sekat-kampu karena gorong-gorong tersumbat. Gorong-gorong tersumbat? Jadi itu pembuangan air cahaya. Karena kemarin curah hujan terlalu tinggi sampai melewati jembatan, kedua drainase di situ tersumbat oleh sampah. Warga berharap adanya perbaikan jembatan dari pemerintah karena sangat dibutuhkan oleh warga sekitar. Apalagi kondisi jembatan yang rusak akibat banjir kemarin. Warga khawatir ada pengendara yang terjatuh karena kondisi jembatan yang rusak dan tidak adanya pembatas jembatan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, High News melaporkan.